Si Yan tidak tahu bahwa Leona telah memanfaatkannya untuk membuat taruhan besar dengan Ao Gu Duo. Menggunakan bintang seumur hidup untuk bertaruh adalah sesuatu yang langka bahkan di sini. Setelah meninggalkan pegunungan, Si Yan berubah menjadi seberkas cahaya, terbang cepat menuju medan api penyucian ekstrim sebagaimana dipandu oleh token api penyucian miliknya. Yalan dan Taimu mengikutinya dari belakang, menatap punggungnya dengan ketakutan. Tak lama kemudian, Yalan dan Taimu berhasil menyusulnya dengan langit kedua alam dewa raja mereka. Nah, apa kau gila? Ao gera berada di langit kedua alam dewa raja. Bahkan kami tidak yakin apakah kami bisa membunuhnya atau tidak. Kau baru saja mencapai alam dewa sejati. Taimu memiringkan kepalanya, menatapnya dengan aneh. Bahkan jika kau ingin bersaing dengannya, kau seharusnya tidak membuatnya begitu eksplisit, bukan? Itu tidak berbeda dengan meminta Ao gera untuk membunuhmu di medan api penyucian ekstrim, bukan? Si Yan mengerutkan kening, berbicara dengan nada rendah. Aku yakin aku bisa membuat Ao gera tidak bisa meninggalkan medan api penyucian ekstrim hidup-hidup. Bagaimanapun juga, dia memiliki kepercayaan dirinya. Mengambil alih kepala Ao Guduo dalam waktu seratus tahun. Kau benar-benar punya nyali. Yalan menilai dia, menggelengkan kepalanya dengan tidak percaya. Tidak perlu menyebutmu, di seluruh Dark Firmament Divine Nation, selain raja kita, aku tidak tahu siapa yang bisa mengucapkan kata-kata itu sepertimu. Bahkan Madame Leona tidak memiliki kepercayaan diri seperti itu. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat dipercayai Yalan. Ao Guduo adalah salah satu dari lima pengikut feodal yang hebat. Di negara dewa, dia hanya di bawah satu orang, tetapi di atas puluhan ribu orang. Kompetensinya dan kekuatan di bawah komandonya sangat perkasa. Dia juga memiliki begitu banyak bawahan yang brutal. Bahkan jika dia bisa mencapai alam yang sama dengan Ao Guduo, tanpa latar belakang yang sangat kuat, dia seharusnya tidak bermimpi mengalahkan Ao Guduo, apalagi membunuhnya. Para ahli alam dewa asli memiliki cara mereka sendiri untuk melindungi diri mereka sendiri. Jika mereka tidak dapat melawan lagi, mereka selalu dapat melarikan diri dengan mudah. Ao Guduo adalah pejuang langit kedua alam dewa asli. Jika seseorang ingin membunuhnya, dia setidaknya harus berada di langit ketiga alam dewa asli. Hanya dengan memiliki satu peringkat lebih tinggi dapat menjamin hasil yang diinginkan. Seluruh negara dewa yang luas ini hanya memiliki satu prajurit di langit ketiga alam dewa asli, yang juga merupakan raja negara itu, Raja Dutianji. Jumlah ahli yang berada di langit ketiga alam dewa asli basis kultivasi di seluruh Raging Flamestar Area dapat dihitung dengan jari. Masing-masing dari mereka adalah tiran suatu daerah atau pertapa aneh, yang tidak seorang pun tahu apakah mereka masih hidup atau tidak. Dibandingkan dengan keberadaan seperti itu, si Yan di alam dewa sejati hanyalah seekor semut kecil. Langit tinggi di depannya masih menyembunyikan begitu banyak bahaya yang tidak diketahui. Mengatakan bahwa dia bisa membunuh Ao Guduo dalam waktu seratus tahun bukanlah hal yang arogan. Itu adalah hal yang bodoh. Jadi, tidak peduli seberapa tinggi Yalan menilai si Yan, dia tidak berpikir bahwa si Yan punya dasar untuk kata-katanya yang sombong. Dia pikir si Yan marah pada Ao Guduo, jadi dia berbicara dengan bodoh. Mendengar Yalan, Taimu tersenyum paksa sambil menggelengkan kepalanya. Meskipun dia tidak mengejeknya, sikap dan wajahnya mengatakan bahwa dia benar-benar setuju dengan Yalan. Dia tidak percaya bahwa si Yan bisa memenuhi janjinya. Si Yan tidak menjelaskan lebih lanjut, hanya mempercepat langkahnya menuju medan api penyucian ekstrim dengan mata dingin dan wajah yang tenang. Sekelompok tahanan didorong oleh kekuatan yang tidak diketahui dan pindah ke medan api penyucian ekstrim. Dari waktu ke waktu, seberkas cahaya melesat melewati si Yan, Yalan, dan Taimu. Mereka semua menuju ke sisi lain dari medan api penyucian ekstrim. Medan api penyucian ekstrim adalah tempat yang luas, terletak di separuh bintang api penyucian. Bahaya bersembunyi di pegunungan, danau, dan hutan yang sangat luas di daerah ini. Melalui Yalan dan Taimu, si Yan mengetahui bahwa staff yang sangat berwenang telah menciptakan penghalang, formasi, dan batasan di area ini. Mereka mengatakan bahwa ekstrim Purgatory Field merupakan formasi magis itu sendiri yang telah merebut kendali alam. Dengan penghalang dan batasan tambahan, tempat ini menjadi salah satu area paling berbahaya di Dark Firmament Divine Nation. Bahkan tanpa persaingan dan penjahat dari Raging Flamestar Area, para prajurit yang memasuki area ini akan menghadapi banyak bahaya. Mereka harus berhati-hati dalam melawan jebakan buatan manusia. Area ini memiliki begitu banyak tempat yang menakutkan, yang jauh lebih keras daripada ruang angkasa yang dingin dan gelap. Bagaimanapun, tempat yang paling berbahaya seringkali menyembunyikan pertemuan yang paling beruntung. Ekstrim Purgatory Field adalah tempat seperti itu. Purgatory token di tangannya tiba-tiba menyala saat si Yan berubah menjadi seberkas cahaya, yang kemudian terseret ke dalam lingkaran cahaya abu-abu seketika. Ketika tubuhnya muncul di tempat itu, altar jiwanya terguncang keras. Cahaya kejutan bersinar di matanya saat dia tersenyum bahagia. Rumor itu benar. Berada di tempat ini, si Yan tidak menggunakan sedikitpun energinya untuk memahami upanisat kekuatan bintang, ruang, atau kematian dan kehidupan, tetapi dia tetap merasa sangat pekat terhadapnya. Medan api penyucian ekstrim tampaknya memiliki energi takasat mata yang tidak dapat dilihat atau dirasakan oleh mata telanjang dan jiwa. Di tempat yang dikelilingi oleh energi ajaib itu, setiap prajurit dapat memperoleh pemahaman yang lebih dalam tentang kekuatan upanisat miliknya sendiri. Sambil menahan nafas dan berkonsentrasi, si Yan secara naluriah membiarkan jiwanya tenggelam ke dalam tingkatan kekuatan upanisat di altar jiwanya. Ketiga, kekuatan upanisat beriak dengan fluktuasi energi ajaib. Fluktuasi semacam ini dapat beresonansi dengan sejumlah energi di medan api penyucian ekstrim. Tak lama kemudian, kepekaannya terhadap kekuatan ruang, bintang, kematian, dan kehidupan upanisat terhubung. Ia langsung merasa seperti tenggelam di tengah ruang ledakan magnetik, tempat kekuatan ruang berputar liar. Domain niat kematian dan kehidupan meluap secara proaktif tanpa jiwa untuk membimbingnya. Pada saat ini, ia merasa seperti telah kembali ke medan fragment ledakan bintang matahari, tempat ia menggunakan kekuatan kematian dan kehidupan upanisat untuk menyembuhkan ziao. Meskipun ia tidak dapat melihat matahari, bulan, atau bintang di langit kelabu di area ini, roh bela diri bintangnya bekerja secara ajaib. Sian berkonsentrasi untuk merasakan lebih banyak, mengirimkan jiwanya ke roh bela diri bintang. Ia merasa seperti sedang melakukan perjalanan ke langit berbintang yang luas, dan cukup peka untuk merasakan lintasan setiap bintang. Di tempat yang menakjubkan ini, Sian tidak memikirkan hal lain. Ia hanya memejamkan mata dan merasakan. Ia menemukan bahwa ia dapat mendekati kekuatan upanisatnya tanpa henti. Dia dapat memvisualisasikan perubahan paling misterius di langit dan bumi. Jika dia dapat menenangkan diri dan memahami, manfaat yang dapat diberikannya bagi wilayahnya akan tak terukur. Swash-swash. Dua siluet mendarat di sebelahnya. Sian berbalik dan menemukan Yalan dan Taimu. Kedua prajurit di bawah komando cariw itu berdiri di sampingnya dan menyipitkan mata, wajah mereka penuh gairah. Sama seperti dia, mereka memejamkan mata dan diam-diam memahami kekuatan mereka. Tempat yang sangat ajaib. Rumor itu benar. Jika kita dapat berkultifasi di sini selamanya, pemahaman kita tentang wilayah ini akan sangat mendalam. Oh, aku tidak ingin meninggalkan tempat ini selamanya. Taimu tertawa dengan wajah bahagia. Terima kasih, Master Charyu. Dia memberi kami jatahnya. Jika aku dapat bertahan hidup di medan api penyucian ekstrim ini, kurasa aku benar-benar akan menerobos ke langit ketiga alam Dewa Raja. Pikiran yang bagus, Yalan mendengus. Tidakkah kau tahu bahwa medan api penyucian ekstrim akan dibuka setiap 50 tahun sekali? Setiap kali dibuka, hanya akan bertahan selama 3 tahun. Tahukah kau berapa banyak bahan yang harus kita gunakan untuk membuatnya tetap terbuka selama 3 tahun? Petik 2 Ya, Taimu tampak seperti tidak tahu apa-apa. Si Yan terkejut. Dia berhenti berkonsentrasi, menatap Yalan dengan serius. Kudengar bahwa medan api penyucian ekstrim adalah formasi yang sangat ajaib. Itu dapat mengubah kekuatan alam. Namun, itu membutuhkan sejumlah besar energi dan bahan untuk mempertahankannya. Kudengar itu membutuhkan setidaknya 10 ribu keping kristal ilahi untuk setiap tahun. Dan, itu pasti keping kualitas sedang. Selain itu, itu membutuhkan begitu banyak jenis bahan. Beberapa di antaranya sangat langka sehingga hanya tanah hukuman dewa yang bisa memilikinya. Yalan terdiam sejenak lalu melanjutkan. Ketika Tuan kita datang ke sini, tidakkah kau lihat dia membawa sejumlah besar material? Menurutmu kemana mereka akan mengirimnya? Aku beritahu kau, semuanya akan habis di medan api penyucian ekstrim. Sian tercengang mendengarnya. Dia langsung mengerti mengapa kapal perang Leona membawa sejumlah besar material. Material itu pasti digunakan untuk mempertahankan medan api penyucian ekstrim. Medan itu menghabiskan 10 ribu kristal ilahi setiap tahun, bersama dengan begitu banyak material langka lainnya. Untuk mempertahankan formasi yang luar biasa ini selama 3 tahun, berapa besar jumlah material yang dibutuhkan. Tidak heran mengapa kuota untuk memasuki medan api penyucian ekstrim terlalu sedikit. Dali hanya punya dua, dan seorang putri bangsawan seperti Ziyaw hanya punya satu. Tiba-tiba, dia merasa bersyukur kepada Ziyaw karena memberinya kesempatan. Kuota yang dimilikinya direnggut dari tangan Aogera. Nilai token api penyucian mungkin jauh lebih berharga daripada kapal perang batu kecubung. Ziyan, apakah kau ingin pergi bersama kami atau pergi sendiri? Setelah menjelaskan kepada kedua pria itu, Yalan ragu-ragu sejenak lalu bertanya. Wilayahmu terlalu rendah. Berjalan sendirian di tempat berbahaya ini akan terlalu berisiko. Jika kau pergi bersama kami, kita bisa saling mendukung. Setidaknya, Aogera tidak akan bisa membunuhmu dalam waktu dekat. Dia sebenarnya bermaksud baik padanya. Taimu menyeringai. Ya, kita harus pergi bersama. Selain para ahli dari pengikut feodal lainnya, para penjahat itu tidak akan berani masuk tanpa izin ke sini. Kita bisa membunuh mereka perlahan-lahan. Bagaimana menurutmu? Selama berada di medan gravitasi, Ziyan dan keduanya telah berbicara dan menjadi akrab satu sama lain. Sepertinya Charyu telah menyarankan mereka untuk melindunginya untuk sementara waktu. Namun, Ziyan tidak menghargai perlakuan mereka. Dia hanya tersenyum dan sedikit membungkukkan tubuhnya. Aku akan menyimpan niat baikmu di hatiku. Namun, aku datang ke sini untuk melatih diriku sendiri. Jika aku pergi bersamamu, kau akan melindungiku dari bahaya, jadi aku tidak akan bisa melatih diriku sendiri. Ya, kita harus berpisah di sini. Jangan khawatirkan aku. Jika aku punya nyali untuk masuk ke ekstrim purgatory field, tentu saja, aku punya cara untuk melindungi diriku sendiri. Kau yakin? Kaimu sedikit khawatir. Aogera ingin membunuhmu, dan dia tidak sendirian. Dua orang lainnya dari tim Aoguduo juga bukan orang baik. Ketika mereka pergi bersama, tidak banyak orang yang berani memprovokasi mereka di ekstrim purgatory field. Apa kau begitu percaya pada dirimu sendiri? Yalan mendengus sambil mengerutkan kening. Ziyan tersenyum dan mengepalkan tinjunya untuk menyambut mereka, lalu mengubah arah, meninggalkannya sendirian. Sosoknya melintas, lalu menghilang kecelah di antara dua gunung besar. Setelah beberapa saat, dia menghilang sepenuhnya dari pandangan mereka. Di dalam medan api penyucian ekstrim, Yalan dan Taimu mengernyitkan dahi mereka, melihat ke arah tempat Ziyan pergi. Mereka merenung sejenak. Guru meminta kita untuk memperhatikan dan melihat apakah dia punya misteri. Ternyata guru kita telah berbuat salah padanya. Yalan berbicara dengan raut wajah yang aneh. Dia mengira Siyan akan pergi bersama kita. Tapi dia meremehkan kesombongannya. Mungkin, itu ketidaktahuan yang tak kenal takut. Katamu, apakah dia tahu niat kita? Itu sebabnya dia tidak ingin pergi bersama kita, tanya Taimu. Yalan menggelengkan kepalanya. Aku tidak tahu, tapi aku yakin pria ini tidak sederhana. Dia punya beberapa rahasia besar. Atau, dengan basis kultivasi alam dewa sejati miliknya, mustahil untuk bersikap sombong. Kau tahu, saat kita berada di ruang gravitasi, mata Taimu menyala dengan cahaya aneh. Ya, dia tidak sesederhana itu. Aku belum pernah bertemu dengan prajurit alam dewa sejati yang memiliki fisik sekuat itu. Jika dia bisa menerobos ke alam dewa raja dan memadatkan tubuh dewa dengan tubuhnya saat ini, mungkin, dia bisa membuat Aogera sakit kepala. Aogera ini sangat menjijikan. Jika kita bertemu dengannya, kita harus mencabik-cabik wajahnya juga. Yalan mendengus. Aku tidak tahu mengapa Ziyao menerimanya. Apakah dia akan mengincar Aoguduo, pamannya? Mungkin, sebagai pangeran dan putri, mereka memiliki perhatian khusus. Tidak ada yang bisa membaca pikiran raja. Tampaknya dia akan membiarkan anak-anaknya bertarung satu sama lain sampai seseorang meninggal. Kemudian dia akan memilih ahli warisnya, orang yang dapat menekan semua saudaranya dengan bakat hebat. Di matanya, mungkin hanya karakter seperti itu yang bisa membawa negara dewa ke masa depan yang lebih makmur. Taimu menggelengkan kepalanya, mendesah. Di bawah perjanjian diam-diamnya, para pangeran dan putri mencoba mengumpulkan kekuatan untuk menaklukkan yang lain. Aku tidak tahu apakah persaingan semacam ini baik atau buruk. Kurasa Sian tidak akan memiliki akhir yang baik. Kudengar pangeran Dufeng menghilang. Putri Ziyao adalah seorang wanita. Di negara dewa, kami tidak pernah memiliki ratu yang berkuasa. Masa depan putri Ziyao akan bermasalah. Yalan sedikit tidak puas dengan diskriminasi gender di negara dewa. Kami hanya warga biasa, kami tidak bisa mengendalikan sebanyak itu. Aku hanya berharap tuan kami akan membuat keputusan yang tepat. Kalau tidak, kami juga akan terlibat. Taimu tersenyum paksa. Yalan tidak berbicara lebih banyak. Mereka bersiap sebentar, mengirimkan kesadaran jiwa ke token untuk merasakan. Kemudian, mereka pergi ke arah yang berlawanan dengan Sian. Medan api penyucian ekstrim sangat luas dengan sungai-sungai yang tak berujung, pegunungan, danau-danau besar, dan hutan dengan flora yang subur. Sian berjalan tanpa tujuan di hutan gelap dengan pepohonan berdiameter ratusan meter. Dia telah mengirimkan kesadaran jiwanya ke purga Tori token untuk merasakan. Medan api penyucian ekstrim dikatakan sebagai formasi besar di zaman kuno. Di tempat ini, kesadaran jiwa terbatas. Bahkan kesadaran jiwanya yang ditambah dengan kekuatan ruang tampaknya terkekang oleh suatu kekuatan tak kasat mata. Sian hanya bisa merasakan makhluk hidup dalam jarak 1 mil. Kesadaran jiwanya tidak sebaik token api penyucian di area ini. Setiap peserta memiliki token api penyucian yang dapat mereka gunakan untuk merasakan energi kehidupan makhluk hidup di sekitar dalam skala 5 mil. Dalam jarak 5 mil, selama ada medan magnet makhluk hidup, para kontestan dapat mendeteksinya melalui token api penyucian. Karena token ini lebih kuat daripada kesadaran jiwanya, di hutan ini, Sian menganggapnya sebagai harta rahasia utamanya untuk merasakan sekitar. Tentu saja, itu tidak termasuk peserta lain. Rajurit dengan token api penyucian dapat mencegah yang lain mendeteksinya menggunakan kesadaran jiwa. Dengan kata lain, Sian hanya bisa merasakan narapidana berbahaya, bukan Yalan, Taimu, atau Augera, yang juga memegang token api penyucian. Bagaimanapun, mereka juga peserta yang datang kesini untuk melatih wilayah mereka dan memburu para narapidana. Bangsa Dewa tidak menganjurkan para kontestan untuk saling membunuh. Dan, mereka juga tidak memiliki dokumen yang melarang kegiatan ini. Jika mereka bertemu musuh di medan api penyucian ekstrim dan ingin membunuh yang lain, bangsa Dewa tidak akan peduli tentang itu. Pemenangnya akan mendapatkan tahta. Itu selalu menjadi prinsip bangsa Dewa. Karena kompetisi berdarah, bangsa Dewa telah mendapatkan pencapaian mereka saat ini. Masing-masing dari mereka telah menyimpan bau darah dan hasrat bertarung di hati mereka sehingga mereka dapat melawan dan bertempur melawan kamar dagang bintang sembilan atau Liga Dunia Bawah. Aliran kesadaran jiwa dikirim ke token api penyucian, menciptakan hubungan tak terlihat dengan jiwanya. Sian berjalan santai di hutan yang luas. Dia tidak mendeteksi adanya keributan dari para tahanan. Para tahanan yang dimasukkan ke medan api penyucian ekstrim semuanya berada di alam Dewa Raja, dari langit pertama hingga langit ketiga. Ada beberapa ratus dari mereka di tempat ini. Namun, medan api penyucian ekstrim sangat luas. Tidak mudah untuk bertemu dengan ratusan orang yang tersebar di area ini. Sian tidak terburu-buru. Kesadaran jiwa yang telah dikirimnya ke token api penyucian masih merasakan makhluk hidup dalam jarak 5 mil. Pada saat yang sama, ia telah melepaskan kesadaran jiwanya untuk merasakan keributan di sekitarnya. Kesadaran jiwanya istimewa dengan dukungan kekuatan ruang. Selama gerakan energi kecil dilakukan, ia akan segera mendapatkannya. Sepanjang perjalanannya, Sian menemukan sedikitnya enam area dengan tanda-tanda energi samar. Dari Taimu dan Yalan, dia tahu bahwa ekstrim Purgatory Field memiliki begitu banyak area berbahaya. Jika para narapidana dan peserta ceroboh memasuki sana, mereka akan mendapat masalah besar atau bahkan jiwa mereka lenyap. Jadi, setiap kali dia mendeteksi fluktuasi energi aneh, dia akan secara proaktif menjauh. Sian tidak akan mengambil risiko. Ketika dia mencapai bukit yang gundul, dia berhenti, duduk dengan rapi di puncak, melihat ke depan. Gambar dan pola aneh terukir di bawah kakinya. Itu adalah batasan dan penghalang yang dia pelajari dari rahasia sukses pandai besi di kabut beracun magnetik gelap. Dia tahu cara membuat formasi magis, batasan, dan penghalang yang tidak bisa dilihat oleh mata telanjang. Hanya kesadaran jiwa tertentu yang bisa merasakannya. Sian telah menyiapkan formasi ini di tepi pegunungan. Tetap di sana dan dengan rintangan yang disediakan secara alami oleh kabut, orang-orang dari luar tidak bisa melihat apapun kecuali tempat redup yang tidak bisa dilihat oleh mata telanjang. Duduk di puncak bukit, Sian memandang dengan acuh tak acuh ke kejauhan. Dia hanya bisa melihat puncak-puncak gunung yang menjorok di antara awan. Awan abu-abu dan awan coklat melayang di area tersebut. Dari kejauhan, mereka tampak seperti selimut yang suram. Menyentuh dahinya, jiwa Sian terbang ke altar jiwa api surga. Sian mengirimkan pikirannya. Apakah kesadaran jiwa Anda juga terpengaruh di area ini? Ya, api surga mengirimkannya pikiran yang sama. Itu berarti area ini entah bagaimana istimewa dengan kekuatan magis yang dapat menghalangi kesadaran jiwa. Bahkan makhluk hidup yang aneh seperti api surga tidak dapat merasakan keributan di sekitar dengan jelas. Sambil mengerutkan kening, Sian tiba-tiba berteriak. Kalian semua berpencar, tetaplah dekat denganku sejauh lima mil. Awasi aku di mana-mana. Aku harus tetap diam untuk sementara waktu. Api surga terbang keluar dari altar jiwa Sian. Tak lama kemudian, mereka menghilang. Api surga adalah trik tersembunyinya. Pada saat kritis, mereka dapat membantunya membalikkan keadaan, berbalik dari kekalahan menjadi kemenangan. Selain itu, dia dapat menggunakan mereka sebagai pengawalnya. Karena api surga dan Sian saling terkait, begitu mereka merasakan bahaya, mereka dapat langsung mengirimkan informasi tersebut ke jiwanya. Sian akan memiliki lebih banyak waktu untuk bersiap. Setelah api surga pergi, Sian perlahan-lahan menjadi tenang. Dia menjaga aliran kesadaran jiwa di token api penyucian. Duduk di bukit tandus ini, dia menjernihkan pikirannya, membuat jiwanya kosong, sambil memperhatikan tingkat kekuatan Upanishad, mencoba memanfaatkan resonansi di tempat ini. Sian menenangkan pikirannya, tidak memikirkan beban lainnya. Wajahnya tenang saat dia menutup matanya. Auranya mundur sedikit demi sedikit hingga dia seperti batu tak bergerak yang tampaknya telah ada di sana selama 10.000 tahun. Secara bertahap, fluktuasi energi kehidupannya juga menghilang. Sian memahami kelemahannya, alam rendah. Dengan basis kultivasi alam dewa sejati, membunuh Aogera adalah tugas yang sulit terutama saat Aogera tidak sendirian. Jika Sian harus bertemu mereka segera, dia tidak akan memiliki kesempatan untuk menang. Dia percaya bahwa dia dapat menerobos ke alam dewa raja segera. Itu sebabnya dia berani menyombongkan kata-katanya yang sombong. Dengan latar belakang bawaannya, saat dia menerobos ke alam dewa raja, kekuatannya Upanishad dapat maju ke domain dewa. Pada saat yang sama, dia bisa mendapatkan tubuh dewa. Sian percaya bahwa bahkan Aogera yang memiliki basis kultivasi alam dewa raja langit kedua pun tidak dapat menjadi saingannya. Dia memiliki kepercayaan diri ini. Banyak tahanan dan peserta di medan api penyucian ekstrim akan menjadi sumber daya baginya untuk menjadi lebih kuat. Di tempat ini, ia dapat melangkah ke langit, maju ke tingkat yang baru. Sian memejamkan matanya, tetap berada di atas bukit tandus. Ia menggunakan fitur-fitur ajaib dari ekstrim purgatory field untuk bersantai dan fokus pada pemahaman Upanishadnya yang kuat. Sian tidak menyadari betapa cepatnya waktu berlalu di luar sana. Sepuluh mil jauhnya dari lokasi Sian, tiga tahanan bermata satu berdiri bahu-membahu, dengan waspada mengawasi di sana-sini. Ketiga orang ini berada di langit pertama alam raja dewa. Mereka tampaknya dihukum karena kejahatan serius. Tidak hanya salah satu mata mereka yang diambil tetapi mereka juga telah diukir dengan tanda narapidana yang mengerikan di wajah mereka, yang menunjukkan status mereka yang akan segera dieksekusi. Ketiganya berasal dari klan laut, yang langka di luar angkasa. Mereka memiliki sisik ikan di leher mereka. Tinggi mereka hampir 3 meter, mengenakan pakaian compang kemping. Mata hijau tua mereka dengan hati-hati mengawasi kemana-mana. Mata aneh mereka juga menunjukkan fitur-fitur mereka yang ganas. Mereka semua waspada karena mereka tahu bahwa mereka adalah mangsa para peserta. Begitu mereka bertemu dengan kontestan yang kuat, mereka akan segera terbunuh, menjadi prestasi perang bagi yang lain. Jadi, dalam perjalanan ke sana, mereka selalu berusaha menghindari area tempat para ahli mungkin berkumpul. Mereka hanya membidik area yang sunyi dan terisolasi untuk dituju. Meskipun mereka tidak mengenalinya, mereka telah memasuki area tempat si yang tinggal. Meskipun token api penyucian milik si yang belum melaporkan kepadanya tentang fluktuasi energi kehidupan, Yin Spirit Ghost Flame, salah satu api surga, telah menemukan mereka. Api biru yang sangat besar itu meremas daun pohon raksasa yang menghalangi pandangan orang lain. Ketiga prajurit alam dewa raja itu tidak melihat sesuatu yang aneh. Mereka tetap menuju si yang. Api hantu rohin telah mengirimkan pikirannya langsung ke altar jiwa si yang. Karena si yang baru saja tenggelam dalam keadaan ajaib itu belum lama, dia belum cukup memahami misteri tempat ini. Dia tiba-tiba terbangun dengan penampilan yang terguncang. Alam yang mana? Lebih kuat sedikit darimu. Menurut klasifikasi prajurit manusia, mereka seharusnya berada di langit pertama alam dewa raja. Namun, mereka punya tiga. Aku tidak yakin kau bisa mengatasinya, kata api hantu rohin. Tiga, si yang terkejut. Dia ragu-ragu sejenak lalu berkata, hanya pertempuran berdarah yang bisa membantu mempelajari kekuatan lebih cepat. Ketiganya datang ke sini tepat waktu. Kalau begitu, itu dia. Dia berdiri, menarik nafas dalam-dalam lalu menyentuh kehampaan. Penghalang dan batasan di sekelilingnya menghilang, menunjukkan jalan. Dia berjalan santai, wajahnya tenang dan dingin sementara semangat juang yang dahsyat membuncah di matanya. Sebuah danau besar yang tampak seperti cermin bening berkilau terletak di sudut bintang api penyucian. Danau ini sangat jernih sehingga orang-orang dapat melihat dasarnya. Pegunungan berbentuk kerucut mengelilingi danau ini. Pegunungan itu tidak terlalu tinggi karena tingginya sekitar seribu meter lebih. Paviliun observasi dibangun di setiap gunung. Para pelayan dan penjaga cantik melayani para pejabat kuat dari negara dewa. Pada saat ini, Dutian Le dan lima pengikut Feodal Leona, Aogu Duo, Charyu, Rochester, dan Dalei sedang duduk dengan rapi di pavilion mewah yang berbeda untuk menikmati makanan dan anggur yang lezat. Kelima pengikut Feodal itu memiliki pengiring yang berdiri di samping mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa, tetapi mereka diizinkan untuk menikmati makanan dan anggur bersama tuan mereka. Dutian Le tersenyum lembut. Dia membungkuk, melihat ke danau di bawahnya. Sebuah mahkota aneh berkilauan di tangannya, mahkota itu memancarkan sinar cahaya yang langsung melesat ke danau. Setelah cahaya aneh itu melesat ke danau kristal, danau itu berubah secara ajaib. Gambar-gambar mulai muncul di danau. Medan api penyucian ekstrim di sisi lain bintang api penyucian menjadi gambaran yang diproyeksikan di permukaan danau. Lapisan pegunungan, danau besar, sungai dan aliran air yang bergemuruh, dan hutan lebat yang luas diproyeksikan secara bertahap. Bahkan posisi terendah pun terlihat jelas. Danau ini adalah cermin raksasa yang mentransfer apa yang terjadi di medan api penyucian ekstrim ke tempat ini. Semua orang yang berdiri di pegunungan di sekitarnya dapat melihat detail pertempuran yang terjadi di medan api penyucian ekstrim. Pada saat ini, cermin danau menunjukkan beberapa pertempuran sengit. Aogera adalah kontestan yang luar biasa, yang sudah mulai memburu narapidana di hutan. Aogera dan dua prajurit lainnya dibawa Aoguduo dengan dingin mengepung dua tahanan di kaki gunung. Kedua tahanan itu berada di langit kedua alam Dewa Raja. Pada saat ini, mereka terluka parah, dan mereka berusaha dengan nafas terakhir mereka untuk melarikan diri. Aogera berhati-hati meskipun dia sibuk. Kilatan kesombongan bersinar di matanya. Dia tertawa seperti serigala lapar yang melolong menatap salah satu dari dua tahanan. Dua bawahan Aoguduo lainnya bergandengan tangan untuk membunuh satu sama lain. Mereka semua tenang seperti elang yang mengincar domba di tanah. Tak lama kemudian, mereka menyerbu dengan tindakan brutal. Mereka menggunakan gugusan cahaya yang membakar untuk menghalangi pria itu dan menyiksanya sampai mati. Pertarungan Aogera juga berakhir tak lama kemudian. Ketika gaddomainnya meluas, orang-orang dapat melihat lingkaran cahaya emas yang gemilang beriak seperti air, meluas kemana-mana. Dimanapun cahaya emasnya menembus, semuanya hancur. Pohon-pohon tua, batu-batu besar, dan bahkan sungai-sungai pun meledak. Energi emas yang tajam telah menyapu semuanya semudah mematahkan cabang-cabang pohon yang kering. Prajurit itu, yang memiliki wilayah yang sama dengan Aogera, diblokade di domain dewanya. Tak lama kemudian, lingkaran cahaya emas itu mengikatnya. Luka-luka berdarah yang menakutkan muncul dengan tebal di tubuh dewanya. Pria itu melawan dengan keras. Dia melepaskan domain dewanya, yang menciptakan gelombang energi yang menekan. Aogera menghadap ke langit dan berteriak. Energi emas di tubuhnya menebas turun dari langit seperti pedang emas tajam yang menghujani tanah. Ketika Aogera menggunakan kekuatan sejatinya, seluruh tubuhnya ditutupi oleh nimbus emas, memberi orang perasaan brutal dan ganas bahwa dia dapat dengan ganas menghancurkan segalanya menjadi berkeping-keping. Sekelompok cahaya energi emas melesat keluar darinya dan menghancurkan domain dewat tahanan itu. Luka-luka berdarah di tubuhnya juga meledak sekaligus. Seketika, pria itu menjadi mayat berdarah, seolah-olah dia telah dieksekusi dengan hukuman 10 ribu luka. Kematiannya sangat menyedihkan. Aogera bersikap acuh tak acuh sejak awal. Dia bahkan tidak repot-repot melihat mayat itu, meludah, menggumamkan sesuatu lalu melompat. Sosoknya berkelebat dan dia berkumpul dengan dua rekan setimnya yang lain. Mereka melanjutkan perburuan. Danau itu memproyeksikan pertempuran yang sama, yang sedang terjadi dengan tiga orang muda dari tim Leona. Ketiganya memiliki aura berdarah, mata mereka liar dan brutal. Mereka tampak seperti iblis di neraka seperti tuan mereka. Aura pembunuh berdarah melesat ke langit. Pupil mata satu-satunya wanita di tim yang terdiri dari tiga orang itu menunjukkan warna samar yang menakutkan. Para penonton tidak tahu teknik rahasia apa yang sedang dia kembangkan, tetapi dalam perjalanannya, aura pembunuh telah mengembun menjadi entitas nyata, berubah menjadi ular piton darah sepanjang puluhan meter. Itu bersemangat dan hidup seperti benda nyata. Itu menjulurkan lidahnya, menghadap ke langit, memancarkan fluktuasi energi yang luar biasa. Wanita yang biasa mengejek Sian menyembunyikan tangannya di lengan bajunya, berjalan-jalan seolah-olah dia sedang berjalan-jalan di tamannya. Dan dia hanya berjalan santai di belakang ular piton darahnya seperti itu. Ular piton itu seperti binatang buah sungguhan. Setiap kali merasakan tanda-tanda makhluk hidup, ia akan berlari dengan ganas. Keributan haus darah ini membekukan para tahanan, membuat mereka tidak bisa lari. Tak lama kemudian, ular piton itu telah menelan tiga tahanan. Setelah satu jam, ular piton itu akan membuka mulutnya yang besar dan memuntahkan kerangka berdarah. Daging pada kerangka itu tampak dibantai. Sangat mengerikan. Tidak ada yang bisa menahan wanita ini dalam perjalanannya. Ia tidak melakukan serangan apapun, tetapi hanya menggunakan ular piton darah yang telah ia padatkan dari aura pembunuh yang haus darah. Ia telah membuat para tahanan menjadi makanan ringan untuk ular pitonnya. Para ahli dari tim Charyu dan Rochester belum pernah bertemu musuh. Tahanan tingkat tinggi telah menghindari mereka secara proaktif seolah-olah mereka tahu keempat orang itu tidak mudah untuk diganggu. Mereka telah berusaha sekuat tenaga untuk menjauh dari mereka. Dameng, putra Dalei, memiliki puncak alam dewa sejati. Namun, binatang buas yang terbang keluar dari altar jiwanya semuanya tangguh. Dalam perjalanannya, dia tidak perlu menggerakkan tangannya. Orang-orang lari begitu mereka melihat binatang buasnya. Dameng berada di puncak alam dewa sejati seperti Sian. Jalannya mulus, dan dia belum memiliki kesempatan untuk menunjukkan bakatnya. Para ahli yang duduk di pegunungan untuk menyaksikan kesenangan yang ditunjukkan di danau semuanya berkonsentrasi pada pertempuran di cermin. Ah! Dutian Le tiba-tiba berteriak. Cahaya aneh melintas di matanya saat dia fokus pada area yang terisolasi. Mahkota darah di tangannya berkilauan. Area yang dia awasi diperbesar berkali-kali. Segala sesuatu di sana menjadi lebih jelas. Leona, Aoguduo, Charyu, Rochester, dan Dalei, lima pengikut feodal besar menjadi tertarik dengan pemandangan itu. Mata mereka seperti sambaran listrik yang melesat ke area itu. Sosok Sian tampak jelas di area itu. Pada saat ini, dia berlari kencang dari bukit menuju tiga tahanan klan laut yang telah dirasakan oleh Yin Spirit Ghost Flame. Haha, bintang seumur hidup. Menarik, menarik. Aku harus memperhatikan dengan saksama. Rochester tertawa terbahak-bahak. Matanya melirik Leona dan Aoguduo. Dalei terguncang. Dia memiliki secerca harapan tersembunyi di matanya seolah-olah dia benci karena dia tidak bisa membuat Sian mengubur tubuhnya di ekstrim purgatory field dan bahwa pemuda itu tidak akan pernah bisa keluar dari ekstrim purgatory field hidup-hidup. Charyu sedikit mengerutkan kening. Haha, bocah itu tidak beruntung. Sepertinya Aogera tidak perlu bertindak. Hm, tapi kurasa dia beruntung sekarang. Jika dia bertemu Aogera, dia akan mati dengan cara yang paling buruk. Aoguduo menerima minuman keras yang disajikan pelayan itu. Dia meneguknya beberapa teguk, tertawa keras. Leona memasang wajah dingin dan menyeramkan. Matanya setajam es. Dia tersenyum tipis. Apakah kamu buta? Tidakkah kamu melihat bahwa Sian adalah orang yang secara proaktif mengambil tindakan? Ya, bocah itu telah mengambil tindakan terlebih dahulu. Satu lawan tiga, teman-teman. Dan lawan-lawannya adalah para ahli alam Dewa Raja. Apakah dia gila? Apakah dia memiliki latar belakang yang luar biasa? Dutian Le melanjutkan lalu menyesap anggurnya. Matanya aneh. Dia orang gila. Muahaha. Berani membanggakan diri dengan arogan mengatakan bahwa dia akan membunuhku dalam seratus tahun. Bukankah itu gila? Aoguduo menghabiskan sebotol anggur kental dan membuangnya. Botol itu meledak di udara. Dia memamerkan giginya. Kegilaannya tampak di wajahnya. Siapa yang berani mengatakan akan membunuhku dalam seratus tahun di negara Dewa? Aku telah bergerak tanpa hambatan di seluruh alam semesta selama bertahun-tahun. Aku telah melihat begitu banyak karakter yang berbeda. Dia hanya seekor semut. Bajingan itu sedang bercanda. Dia masih berpegang teguh pada apa yang dibanggakan si Yan. Dia tidak bisa begitu saja melepaskannya, apapun yang terjadi. Jika aku ingin membunuhmu, tidak perlu menunggu seratus tahun, sayangku. Selama Raja kita menganggukkan kepalanya, aku akan membunuhmu. Leona tersenyum dingin seperti iblis, membalas dengan marah. Coba aku, Aoguduo marah, wajahnya ganas. Haha, jangan berpikir bahwa karena peringkatmu lebih tinggi dariku, berarti kau benar-benar dapat mengalahkanku. Ketika aku, Aoguduo, telah menduduki puncak para pengikut feodal, kau masih berjuang untuk menjadi pengikut feodal. Jika Raja tidak memperhatikanmu, dasar bajingan, kau pasti sudah mati di tanganku. Aku berharap Raja akan setuju, jadi aku bisa memenggal kepalamu dan membuat pispot yang bagus. Leona tertawa terbahak-bahak. Mata hijau gelapnya dipenuhi dengan niat haus darah. Teman-teman, bisakah kalian tenang agar kami dapat menyaksikan pertempuran? Charyu mengusap dahinya, tidak dapat menahan diri untuk tidak berteriak. Dutian Le juga menasihati mereka dengan suaranya yang lembut. Kalian sudah bertaruh, tenang saja dan saksikan. Itu adalah bintang seumur hidup, tahu. Kalian harus memperhatikan, jangan terburu-buru. Mendengarnya, Leona dan Ao Guduo mendengus serempak lalu berhenti bertengkar. Pandangan mereka jatuh ke danau di bawah lagi untuk menyaksikan pemandangan yang jelas yang diproyeksikan. Pada saat ini, Si Yan telah menghadapi tiga tahanan klan laut. Mata mereka bertemu. Percikan api melesat kemana-mana. Bintang langit gelap. Jauh di dalam istana besar dan megah itu duduk di singgah sana seorang pria jangkung dan tegap mengenakan pakaian brokat. Dia melihat sesuatu di depannya. Ziyao duduk bersila di sebelahnya, matanya yang indah menatap sesuatu. Sebuah cermin ajaib muncul di tengah aula, yang memperlihatkan Si Yan dan tiga tahanan klan laut. Apakah itu dia? Pria itu mengerutkan kening, bertanya tiba-tiba. Apakah kamu yakin dia dan yang lainnya memiliki beberapa hubungan? Itu benar. Kekuatan mereka upanisat sama, tanah pemakaman jiwa, Ziyao menegaskan. Pria itu menganggu, menyeringai tipis. Menarik. Aku harus memperhatikannya dengan saksama. Jika kita bisa menggunakannya, dia akan menjadi pedang tajam dari negara dewa. Aku harap dia akan seperti apa yang kau katakan, kemauan dan kegigihan yang luar biasa. Mengenai basis kultifasinya yang dangkal, tidak apa-apa. Kita bisa meningkatkannya secara bertahap. Ciri terpenting dari seorang prajurit adalah kemauan bertarungnya. Kalau begitu, aku harus memperhatikannya dengan saksama. Ayah, kau tidak akan kecewa. Ziyao berkata dengan cemas sambil berdoa agar Sian bisa memulai debutnya dengan lebih baik dan mengejutkan yang lain. Itu akan membuat mereka menghargainya. Tampaknya penampilannya kali ini akan menentukan kematian atau hidupnya, dan masa depannya. Di luar dugaan Sian, ketiga tahanan itu lebih bersemangat daripada dirinya saat Sian muncul. Bekas luka di wajah para tahanan klan laut bermata satu itu berkerut saat mereka tertawa terbahak-bahak dan bersemangat. Tuhan mencintai kita bertiga. Ya, itu cinta Tuhan untuk kita. Pertemuan pertama kita adalah seorang pejuang tunggal. Dan, dia hanya memiliki basis kultifasi alam dewa sejati. Haha, itu sangat bagus. Setidaknya satu dari kita bisa selamat kali ini. Ketiga tahanan klan laut itu bersorak saat mereka menemukan yang lain hanya memiliki basis kultifasi alam dewa sejati. Mereka terstimulasi, berteriak aneh. Mereka tidak menunggu sampai Sian berhenti bergerak, menyerbu ke arahnya. Para ahli alam dewa raja memiliki domain dewa, dan ketiganya tidak terkecuali. Karena mereka adalah para pejuang klan laut, kebanyakan dari mereka akan mengolah kekuatan air Upanishad, yang membuat domain dewa mereka memiliki atribut air. Begitu mereka mendesaknya, air akan bergumam di sekitar tubuh mereka. Aura kelembapan membanjiri tempat itu. Gelombang air yang dapat dilihat dengan mata telanjang melilit tubuh mereka seolah-olah mereka berdiri di tengah arus yang deras, memperlihatkan semua kelebihan klan laut. Di dalam domain dewa air, para tahanan klan laut itu merasa seperti ikan di laut. Kekuatan mereka dan domain dewa telah menyatu dengan sempurna, yang telah menggandakan kecepatan dan energi yang meledak. Aliran energi yang dahsyat menyerbu Sian seperti arus banjir yang bergulung-gulung. Pada saat itu, Sian tenggelam dalam air laut. Kekuatannya terhalang oleh banyak lapisan. Gerakan tubuhnya juga kesulitan. Sulit untuk mengaktifkan kekuatannya. Domain dewa seorang pejuang akan memberinya dukungan yang luar biasa. Domain dewa yang berbeda akan saling memengaruhi. Jika ketiganya telah mengembangkan kekuatan yang berbeda Upanishad, begitu mereka bergandengan tangan, jika mereka membiarkan domain dewa mereka tumpang tindih, kekuatan mereka akan berkurang. Namun, ketiganya berasal dari klan laut yang sama, dan kekuatan Upanishad mereka adalah air, yang membuat atribut domain dewa mereka bersatu. Jadi, ketika mereka mengaktifkan domain dewa mereka, mereka tidak akan memengaruhi tetapi saling mendukung, memperluas cakupan domain dewa gabungan. Sian merasa seperti terjatuh ke dalam kubangan lumpur sementara kekuatannya melemah. Melihat ketiga tahanan itu menyerbu maju dengan marah untuk menyerangnya, wajahnya menjadi serius. Dia telah meremehkan kekuatan yang lain dan misteri dari gat domain yang saling tumpang tindih. Tepat ketika pertempuran dimulai, dia jatuh ke dalam situasi yang tidak menguntungkan. Melihat ombak bergulung deras di dalam gat domain, Sian menjernihkan pikirannya. Tatapannya berubah saat semua pikiran kotor di kepalanya tersapu bersih. Sekarang pikirannya setenang sumur tua yang tidak beriak. Menyentuh dahinya, altar jiwa tiba-tiba berputar. Api yang luar biasa muncul di matanya. Aura yang membakar keluar dari tubuhnya. Seketika, dia diselimuti lautan api. Api melesat keluar dengan menyilaukan, berputar-putar di sekelilingnya. Ini adalah kekuatan api dari esensi asli matahari. Dia telah menyerap sejumlah besar energi api di medan fragment ledakan bintang matahari. Begitu kekuatan bintang upanisatnya berkedip, energi matahari yang menyala-nyala yang tersimpan di dadanya akan langsung terstimulasi. Dia juga meminjam kekuatan api sejati burung vermilien dan api bumi. Tak lama kemudian, dia berubah menjadi maniak api dengan api yang menyala-nyala membakar seluruh tubuhnya dan menyebar ke lingkungan darinya. Kekuatan air yang deras dari domain dewa tiga tahanan berubah menjadi uap putih sebelum bisa menyentuh tubuh Sian. Kekuatan air yang lembut larut dengan cepat, berubah menjadi kabut dan lenyap. Itu tidak bisa berkumpul lagi. Api sejati burung vermilien dan api bumi adalah salah satu api surga. Setelah bertahun-tahun disempurnakan, api mereka telah berubah menjadi energi yang sangat panas. Kekuatan yang mereka berikan kepada Sian telah menggandakan energi matahari yang menyala-nyala. Sizzle, sizzle, sizzle. Kabut putih tebal menyebar kemana-mana. Tak lama kemudian, Sian dan ketiga tahanan itu bersembunyi di dalam kabut. Sosok mereka menghilang sementara. Ao Guduo, Leona, dan pengikut Feodal lainnya tidak dapat melihat apa yang terjadi di sana. Semua terkejut. Ao Guduo tercengang sejenak lalu membentak dengan mulutnya yang kotor. Bajingan itu mengolah kekuatan api Upanishad. Tidak heran mengapa dia berani menghadapi ketiga tahanan itu secara langsung. Dia memang beruntung. Api selalu menjadi musuh bebuyutan air. Mereka memiliki perselisihan alami. Jika energi api Sian berlimpah, dia dapat menindas domain dewa atribut air. Ao Guduo tidak mengenal Sian. Jadi, ketika dia melihat api menyala di tubuhnya, dia langsung berasumsi bahwa Sian telah mengolah kekuatan api Upanishad. Leona mengernyitkan alisnya karena dia juga terkejut. Dia telah berkomunikasi dengan Sian sehingga dia memiliki pemahaman yang jelas tentang rahasianya. Leona merenung diam-diam. Jika tanda di dahinya nyata, kekuatannya Upanishad seharusnya tidak seperti ini. Apakah aku salah melihatnya? Charyu dan Rochester secara naluriah berpikir bahwa kekuatan utama Sian adalah api Upanishad. Mereka mengerti maksudnya dan menilai dia karena membuat keputusan yang baik dalam memilih lawan. Karena dia telah menemukan orang-orang klan laut untuk dilawan, dia telah memanfaatkan dengan baik fitur musuh alami antara kekuatan Upanishad untuk menaklukkan para tahanan klan laut. Hanya Daley yang tidak memiliki pemikiran seperti itu. Di antara kelompok ini, dia adalah satu-satunya yang telah menyaksikan Sian menggunakan Sol Burial Ground. Dia yakin bahwa jika pria itu memahami kekuatan jahat Upanishad, dia tidak akan menganggap kekuatan lain Upanishad sebagai kekuatan utamanya untuk dikembangkan. Dia merenung dan bernalar. Setelah itu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memuji Sian dalam hati. Raja Bangsa Dewa di bintang langit gelap yang jauh di sana juga memiliki secercah kejutan. Dia menatap cermin ajaib di depannya lalu menoleh ke putri Ziyao. Ziyao R., kamu mengatakan bahwa dia mengembangkan Upanishad kematian, benar. Ziyao mengangguk untuk mengonfirmasi lalu tersenyum dengan sengaja. Ayah, pria itu memiliki banyak rahasia. Ketika kita berada di medan fragment ledakan bintang matahari, dia menggunakan kekuatan bintang Upanishad untuk terhubung dengan esensi asli matahari dan mengumpulkan energi matahari yang menyala-nyala. Kekuatan yang dia gunakan sekarang berasal dari akumulasi sebelumnya. Dia tidak mengembangkan Upanishad api. Dutian Ji menyeringai aneh. Jalan bela diri tidak memiliki akhir. Terkadang, mencampur kekuatan tidak selalu merupakan metode yang baik. Kuharap anak ini sudah mengetahuinya. Jika dia keras kepala dan mengembangkan kekuatan tambahan, dia tidak akan mendapatkan apa-apa pada akhirnya. Ayah, jangan khawatir. Kurasa dia tahu tujuannya, kata Ziyao sambil tersenyum. Dutian Ji mengangguk. Dia tidak berbicara lagi, dan mereka kembali ke pertempuran di cermin. Sizzle, sizzle, sizzle. Kabut putih tebal menyebar. Serangan marah tiga tahanan klan laut berakhir dengan kegagalan. Ketiga tahanan itu tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk. Mereka tahu bahwa mereka tidak beruntung kali ini karena si yang telah mengembangkan kekuatan api Upanishad. Dengan fitur musuh bebuyutan, serangan mereka pun bubar. Mereka benar-benar marah. Domain dewa masih menyelimuti di mana-mana karena mereka tidak bermaksud menggunakan semua kekuatan mereka. Mereka saling bertukar pandang lalu langsung menyimpang, bergerak ke arah Sian dalam formasi segitiga. Dalam kabut putih, tiga sungai setinggi beberapa ratus meter didorong oleh kekuatan mereka dari jarak 10 mil. Ketiga sungai itu mengalir seperti galaksi Bima Sakti dengan miliaran ton air laut yang menghujani dari langit. Mereka seperti tiga cambuk besar yang mencambuk ke arah Sian. Ketiganya berhati-hati. Setiap kali mereka tiba di suatu daerah, mereka akan memeriksa apakah ada danau atau sungai atau tidak. Di saat-saat kritis, mereka dapat meminjam kekuatan sungai dan danau untuk melawan musuh. Jadi, dalam jarak 10 mil dari tempat mereka muncul, akan ada danau atau sungai. Tiga ratus meter sungai surga dengan gerutuan mengembun menjadi tiga pita putih kristal yang jatuh dari langit. Pohon-pohon kuno besar tiba-tiba meledak karena tidak tahan dengan serangan air yang ganas. Pohon-pohon dan daun-daun kering juga berkontribusi pada masa sungai. Salah satu dari tiga tahanan cukup licik untuk membuat sungainya menggelindingkan batu-batu besar. Batu-batu yang bergerak cepat di sungai sangat menakutkan. Bima sakti melesat dari tiga arah yang berbeda dengan energi mengerikan yang terkumpul di dalam air yang ganas. Area tempat Sian berdiri harus menahan kekuatan yang sangat besar, tekanan yang dahsyat, yang hampir menghancurkan tubuhnya. Dia masih tenang, tidak ada kepanikan yang berkilauan di matanya. Sepertinya dia mati rasa saat matanya menunjukkan kekosongan yang tak terbatas. Tiba-tiba, tangannya seperti dua cakar tajam menusuk ke langit dan mencabik dengan keras. Robek langit Kekosongan itu tampaknya dicengkeram oleh cakar tangguh yang tak terlihat dan dicabik dengan kuat. Sebuah celah yang menyilaukan muncul di langit. Itu adalah celah ruang angkasa. Langit terkoyak. Cahaya yang melesat dari celah itu muncul dengan gemilang dan menyilaukan. Cahaya yang ganas dan kacau dari luar angkasa menyembur keluar dari celah ruang angkasa. Itu sangat kuat sehingga membuat jiwa menggigil. Kekuatan hisap yang terdistorsi dan sangat kuat muncul dari celah itu. Sama seperti ikan paus yang menyedot air, celah ruang angkasa itu telah menyedot semua air dari tiga galaksi bimasakti yang ganas bersama dengan semua pohon besar, batu, dan tanah yang mereka bawa. Tidak ada setetes pun yang tersisa. Kekuatan air upanisat yang telah digabungkan oleh tiga prajurit klan laut untuk melakukan, galaksi bimasakti yang deras, telah larut seperti itu. Ketiga ahli klan laut memucat karena energi yang telah mereka tuangkan ke galaksi bimasakti telah ditelan sepenuhnya. Koneksi terputus, jadi mereka tidak dapat mengambil sedikitpun dari jumlah yang telah mereka mobilisasi. Prajurit alam Raja Dewa dapat melepaskan atau menarik kembali energi mereka secara teratur. Untuk memadatkan tiga galaksi bimasakti, mereka telah menggunakan banyak energi. Meskipun galaksi bimasakti bergulir mereka tidak dapat mencapai hasil yang diinginkan, mereka masih dapat mengambil energi untuk mempersiapkan serangan berikutnya. Namun, mereka tidak pernah dapat membayangkan bahwa celah ruang angkasa akan muncul tepat pada saat ini dan melahap semua kekuatan mereka. Meskipun mereka telah melihat semuanya, mereka tidak dapat mengambil sedikitpun energi mereka. Dalam waktu sesingkat itu, setengah dari energi di tubuh mereka telah dikonsumsi. Wajah mereka berubah menjadi abu-abu. Sudut bintang api penyucian Di pegunungan yang mengelilingi danau, lima pengikut Feodal dan Dutian Le terdiam dengan mata terbelalap. Mereka menatap pemandangan yang diproyeksikan di cermin dengan tidak percaya. Mwahahahaha Tiba-tiba, Leona tertawa terbahak-bahak dengan penampilannya yang buas. Tawanya hampir mengguncang langit. Ao Guduo menggertakkan giginya, wajahnya garang. Dia tidak bisa menahan umpatannya yang keras. Di dalam medan api penyucian ekstrim, tiga ahli alam Dewa Raja Langit pertama dari klan laut kehilangan semangat mereka. Mereka merasa kedinginan, wajah mereka mengucat. Kekuatan Upanisat Sian anehnya jahat di luar perkiraan mereka. Mereka tidak bereaksi tepat waktu. Karena asumsi mereka yang salah, mereka telah menghabiskan setengah dari energi yang terkumpul di tubuh mereka untuk membangun tiga bima sakti yang ditelan celah angkasa hanya dalam sekejap mata. Energi yang telah mereka gunakan terseret ke celah angkasa, mereka tidak dapat mengambilnya kembali. Energi mereka telah berkurang drastis. Satu sisi berkurang, satu sisi bertambah. Sian telah melepaskan Sol Burial Ground-nya untuk waktu yang cukup lama. Sementara mereka tidak menyadari apapun, vitalitas ketiga tahanan telah ditarik secara signifikan. Para prajurit klan laut telah menggunakan sejumlah besar energi sementara Sian telah mengambil titik-titik cahaya vitalitas mereka. Roh, jiwa, dan kinya terisi, karena ia dipenuhi dengan energi yang luar biasa. Dark Firmament Star, Istana Agung. Mata Dutian Ji berbinar saat menatap cermin ajaib besar di depan matanya. Dia tampak tercengang. Kemudian, dia menoleh ke putri Ziyao di sebelahnya. Yao R., anak ini juga tahu cara menggunakan kekuatan ruang Upanishad. Ziyao sedikit malu. Dia baru saja memberitahunya bahwa Sian telah fokus pada pengembangan kekuatan utamanya, dan sekarang dia tiba-tiba melakukan kekuatan ruang Upanishad yang membuatnya malu. Ayah, kekuatan Upanishad yang dia kembangkan memang bercampur aduk. Namun, Dutian Ji melambaikan tangan untuk menghentikannya. Dia tersenyum tipis. Menurutmu, dia tahu apa yang dia lakukan. Aku ingin melihat apakah dia tahu apa yang harus dilakukan. Ziyao tersenyum paksa. Dutian Ji mengusap dagunya. Dasar anak rakus. Kalau ada orang lain yang punya kekuatan mati Upanishad, dia nggak akan pernah lihat yang lain. Kekuatan mati Upanishad saja langka di Raging Flamestar Area. Nggak banyak orang yang punya kesempatan untuk melihatnya sebelumnya. Dia nggak puas dengan kekuatan ini. Dia masih mengolah berbagai kekuatan Upanishad. Aku nggak tahu apa yang diinginkan orang ini. Petik 2. Pemahamannya tentang kekuatan ruang tidak dangkal, jelas Ziyao. Dutian Ji menganggu, aku bisa melihatnya. Karena dia bisa merobek celah ruang di alam dewa sejati, itu membuktikan bahwa pemahamannya tentang kekuatan ruang bukan sekadar biasa. Namun, begitu dia mencapai alam dewa raja, mengambil lebih dari satu sekaligus tidak baik untuk kultifasinya di masa depan. Aku tidak yakin apakah itu hal yang baik. Ziyao merasa pusing. Ya, tapi orang ini cukup istimewa. Dia punya banyak rahasia. Ayah, luangkan waktumu dan awasi dia. Bahkan aku tidak punya pemahaman yang mendalam tentangnya. Aku tidak bisa melihat berapa banyak hal yang dia sembunyikan. Menarik, Dutian Ji menganggu, menunjukkan bahwa dia mulai tertarik. Di medan api penyucian ekstrim, Xi Yan mengambil kembali energi yang telah dia keluarkan dari atas kepalanya. Celah ruang besar itu memudar sedikit demi sedikit. Melihat ketiga ahli klan laut dengan wajah pucat mereka, Xi Yan menyeringai. Dia berjalan menuju salah satu dari mereka. Langkahnya mantap, dan dimanapun dia lewat, pohon-pohon besar dan dedaunan yang indah menguning lalu layu, serangga yang bersembunyi jauh di bawah tanah berhenti bernyanyi. Mata Daley berbinar. Dia terguncang dalam hati, berseru dalam kepalanya, ini dia. Setiap kali dilepaskan, hanya mereka yang terbenam di Soul Burial Ground Dead Upanishad yang bisa merasakannya. Orang-orang yang berdiri di luar tidak dapat mendeteksi Soul Burial Ground pada gambar yang diproyeksikan oleh Danau Cermin. Alasan mengapa Daley dapat menemukan bahwa Xi Yan menggunakan kekuatan Upanishad ini adalah dari kondisi bunga, pohon, dan serangga yang berbeda. Karena dia telah menyaksikan ini dengan matanya sendiri sebelumnya, dia tahu tanda-tanda jahat dan kejam dari kekuatan Upanishad ini. Selain itu, mereka tidak dapat melihat titik-titik cahaya kecil seperti tetesan air hujan yang berkumpul di Xi Yan. Namun, para penonton itu dapat melihat perbedaannya di manapun Xi Yan berjalan. Mereka terkejut, tetapi mereka tidak tahu apa yang terjadi di sana. Selain Daley, Leona adalah satu-satunya di antara yang lain yang cukup peka untuk mengenalinya. Begitu dia melihat dedaunan, bunga, dan bahkan pohon-pohon besar layu, mata hijau gelapnya berbinar. Dia menghentikan tawa liarnya, menenangkan diri untuk fokus pada situasi di lapangan. Aogu Duo, Rochester, Charyu, dan Dutian Le tidak menyadari apapun. Mereka hanya melihat tiga ahli klan laut perlahan-lahan memiliki mata yang lebih suram seolah-olah ki, semangat, dan jiwa mereka diambil. Penurunan dalam semangat bertarung mereka mudah untuk diperhatikan. Dalam kondisi yang berlawanan dengan mereka adalah semangat bertarung Xi Yan yang mendidih. Matanya berbinar dengan cahaya yang menggerahkan. Sama seperti binatang buas yang lapar berjalan keluar dari hutan lebat, dia membutuhkan daging untuk mengisi perutnya yang kosong. Langit mati, Xi Yan berjalan santai, wajahnya tenang dan dingin. Ketika dia berada sekitar seribu meter dari ketiga ahli itu, dia berhenti, membungkuk, dan berteriak. Aura mematikan, sunyi, dan putus asa tiba-tiba menyebar darinya. Energi brutal, haus darah, dendam, dan energi negatif lainnya menyembur keluar dari titik akupunturnya. Aliran energi terjalin menjadi kabut abu-abu, berkumpul di atasnya, menciptakan tirai abu-abu besar. Di dalam tirai abu-abu itu terdapat aura kematian yang tebal, yang tampaknya mampu memotong semua jenis vitalitas. Ini adalah salah satu teknik bela diri supernatural yang telah dicobanya dan diciptakannya dengan upanisat kekuatan mati yang telah dipahaminya. Dengan upanisat kekuatan mati sebagai fondasinya, energi negatif dipadatkan menjadi serangan, menciptakan tirai langit mati yang besar di udara, yang menekan ke bawah dengan gerutuan. Tirai langit mati menutupi tiga ahli klan laut. Mereka panik, wajah mereka muram. Di dalam langit kelabu itu, perasaan negatif berlipat ganda. Di mata mereka, itu adalah dunia kematian. Mereka tidak melihat harapan hidup. Di mana-mana dingin dan sunyi senyap. Namun, mereka dapat mendengar hantu yang tak terhitung jumlahnya menangis, memanggil mereka dari dalam dunia mati itu. Karena bingung, mereka tiba-tiba memiliki pikiran aneh bahwa mereka adalah bagian dari dunia mati itu, dan itu benar-benar milik mereka apapun yang terjadi. Ketika suasana hati negatif ini muncul, itu berarti keinginan bertarung dan keyakinan mereka telah hancur. Sekarang mereka tidak dapat menciptakan pikiran yang lengkap. Tentu saja, mereka tidak akan pernah bisa mendorong energi dalam tubuh mereka sepenuhnya. Kebingungan di mata mereka menjadi lebih jelas, dan mereka bertiga tampak benar-benar bodoh. Mereka berdiri diam di tempat mereka, membiarkan langit mati menimpa mereka. Energi mematikan di dalam langit mati mengembun dan menciptakan segel kematian yang besar. Mereka mengerutu dan meledak di awan abu-abu, dan langsung menekan ketiga tahanan itu. Pada saat yang berbahaya itu, mereka terbangun secara naluriah. Mereka mendesak domain dewa sekali lagi, mencoba untuk merangsang energi yang tersisa di tubuh mereka. Dengan suara keras dari arus air yang deras, aliran kekuatan air yang ulat meluas, menciptakan gelombang putih yang menyerbu ke langit. Bakar, si yang tidak mengubah wajahnya. Sebuah pikiran muncul di jiwanya. Kekuatan api bumi, api sejati burung vermilien, dan energi matahari yang menyala di tubuhnya menyatu menjadi satu api yang ganas dan liar, terbang keluar dari lengan bajunya. Naga yang menyala itu menyerbu ke arah gelombang air yang diciptakan oleh tiga lainnya. Naga api itu terluka, berbaris maju. Tanaman yang layu dan kering terbakar. Bahkan batu-batu yang kaku pun meleleh menjadi zat kental yang aneh. Tak lama kemudian, area seluas beberapa ribu meter di depan si yang telah berubah menjadi lautan api. Api menyelimuti di mana-mana. Api bumi dan api sejati burung vermilien memanfaatkan kesempatan itu dan terbang keluar dengan diam-diam, melepaskan energi api mereka ke lautan api. Domain dewa yang diciptakan oleh ketiga tahanan itu dengan susah payah dibakar oleh api yang bergulung-gulung itu. Energi mereka terkuras lebih cepat. Klan laut selalu takut pada api. Itulah sifat mereka. Itulah sebabnya mereka kembali membatu. Energi jahat langit mati telah memengaruhi kesadaran jiwa mereka, menyerbu altar jiwa mereka dan memengaruhi jiwa dewa mereka. Tiga ahli klan laut yang malang di langit pertama alam dewa raja telah membuat asumsi yang salah, yang membantu kekuatan jahat dan kejam si yang menghancurkan jiwa mereka. Langit mati kemudian mengendalikan pikiran mereka, membuat mereka berjalan menuju langit mati dan lautan api. Wajah si yang tenang. Dia melepaskan kesadaran jiwanya untuk memperhatikan setiap keributan mereka. Dia tidak berani ceroboh. Para penonton tercengang, menatap danau cermin. Mereka semua memasang wajah aneh. Karena mereka tidak berada di dalam langit mati, mereka tidak tahu bagaimana energi jahat di sana telah memengaruhi jiwa para tahanan. Dalam pandangan mereka, mereka hanya melihat tiga ahli klan laut tercengang lalu menjadi gila saat mereka secara proaktif berjalan menuju lautan api dan membiarkan kabut abu-abu menutupi mereka. Pada saat itu, para penonton tiba-tiba menyadari bahwa tiga ahli klan laut akan segera dihabisi di bawah kekuatan aneh dan jahat sian. Mereka tidak memiliki harapan untuk membalikkan keadaan. Dan itu benar. Tiga ahli klan laut berjalan ke lautan api. Tubuh dewa mereka tidak dapat menahan kekuatan api dari api bumi dan api sejati burung Vermillion. Tak lama kemudian, mereka meleleh dan berubah menjadi genangan darah yang kemudian menguap menjadi kabut merah darah. Hal yang paling aneh adalah mereka tidak merasakan sakit, hanya berdiri dengan linglung seolah-olah jiwa mereka telah pergi. Mereka tidak menyadari tubuh dewa mereka yang meleleh secara bertahap. Orang-orang yang menyaksikan pertempuran dari sudut bintang api penyucian itu berbinar-binar melihat para prajurit di Danau Cermin. Mereka tiba-tiba merasakan hawa dingin menjalar ke tulang belakang mereka. Perasaan dingin dan takut muncul dari hati mereka. Kematian tiga ahli klan laut tidak berdarah atau tragis. Namun, mereka begitu jahat dan aneh, yang seperti menyaksikan sesuatu yang virtual dan menakutkan. Siapa yang tidak menghargai hidupnya? Siapa yang bisa diam saja saat dibakar? Siapa yang akan pergi atas inisiatifnya sendiri untuk mati? Semakin tenang kematian tiga tahanan klan laut, semakin takut para penonton ketika mereka melihat si Yan di medan api penyucian ekstrim. Mereka semua merasa kulit kepala mereka mati rasa. Anak ini berduri dan menakutkan. Tidak ada yang tahu apa yang telah dia lakukan kepada musuh dan membuat mereka rela mati tanpa merasakan sakit atau ketakutan. Kekuatan macam apa Upanishad itu? Aogu Duo, Rochester, dan Charyu memasang wajah gelap dan muram. Secerca ketakutan melintas di mata mereka. Mereka diam-diam memasang pertahanan, berpikir bahwa si Yan bukanlah lawan yang mudah. Mereka tidak tahu kekuatan Upanishad mana yang dia kembangkan yang memiliki efek jahat dan menyeramkan seperti itu. Dalai tidak yakin. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun, mengerutkan alisnya erat-erat. Hanya Leona yang kembali tenang seolah-olah dia akhirnya berhasil membuktikan sesuatu. Anehnya, dia tampak santai, sambil memakan buah-buahan yang bening itu. Dia tampak tenang dan berhati-hati seolah-olah pertanyaannya telah terjawab.